Bismillahirrahmanirrahim Dalam IP pada tanggal 25 Juli 2018 Muhammad Qasim melihat perdana menteri Pakistan Imran Khan menghadapi banyak tentangan dan kesulitan Dan dia tidak bisa mengujudkan tujuan-tujuannya Dan gagal dalam melaksanakannya Karena kegegelannya Dia menyukai saat kesal Saya mengamati semua situasi ini Sementara ditutup di sebuah ruangan Kemudian Imran Khan berjalan menuju ruangan tempat saya berada Ketika dia memasuki ruangan Dia mengatakan sesuatu karena marah Yang saya tidak ingat Saya berbicara kepadanya Dan mengatakan kepadanya bahwa Jika Anda ingin menanggalkan pertolongan Allah Maka Anda harus memilih dari sekadar penuh syirik Cara Anda bersyukur di kuil Adalah penuh utama dari syirik Dan Anda harus berdapat kepada Allah Karena tindakan Anda itu Dan Anda harus berjanji kepada Allah Tetapi sayangnya saya dikeliling oleh orang-orang seperti itu Sehingga saya pergi ke jalan yang salah Lalu saya mengatakan kepadanya Bahwa siapapun yang telah meninggal Dia sudah mati dan dia terputus dari dunia ini Dan kita tidak bisa memanggilnya untuk meminta bantuan Imran Khan mendengarkan saya dengan sangat hati-hati Dan penuh kepadanya Saya mengatakan bahwa Jika seseorang pergi ke kuburan Dan mencari bantuan dari orang mati Maka itu juga termasuk bantuan syirik Jika seseorang memungkuk untuk menghormati seseorang Seperti yang orang Jepang lakukan Maka itu juga termasuk bantuan syirik Demikian pula ada banyak bantuan syirik lainnya Jika Anda ingin bantuan dari Allah Dan Anda ingin menjadi sukses Maka Allah harus melindungi diri Anda Dari segala bantuan syirik Jika tidak Anda tidak akan pernah berhasil Imran Khan mendengarkan saya dengan sangat bantuan perhatian Seolah-olah melihat harapan besar dalam sesuatu Dan Imran Khan melihat harapan ini Dalam menghindari syirik Dan segala bantuan syirik Karena tidak ada yang menjelaskan kepadanya Tentang syirik dan bantuan-bantuan syirik Seperti ini Sebelumnya Atau memparingkan dia tentang hal ini Terima kasih telah menonton